Almarhum Muhammad Rashid Rido mewakafkan sebuah mobil jenis Suzuki APV dengan nomor polisi BG1747ZR kepada Lembaga Milzaka dan Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu Kota Pekalongan yang diserahkan oleh perwakilan pihak keluarga saat pelaksanaan Tabrikak Barah dalam rangka peresmian gedung MBS Kiai Haji Mas Mansur Kota Pekalongan dan Syiar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 pada Sabtu 29 Oktober 2022 Moh Taufik perwakilan keluarga menyampaikan Almarhum Moh Rashid Rido saat hidup pernah berkeinginan jika ingin mewakafkan mobilnya untuk ambulan dan saat keluarga mendengar adanya pembukaan donasi mobil ambulan dari Lazismu, maka keluarga menghibahkan mobil tersebut kepada Lazismu Kota Pekalongan untuk dijadikan ambulan yang harapannya dapat menjadi amal ibadah Almarhum Mobil ini adalah milik adik saya namanya Muhammad Rashid Rido dia setelah sewaktu masih hidupnya itu dia berangan-angan memang ingin punya apa ya apa ingin punya ingin mewakafkan gitu untuk sanggup nanti di akhirat sana ngomongnya dia bilangnya itu apa ya harta miliknya sesungguhnya itu yang bisa dinikmati di akhirat gitu nah kebenaran setelah dia meninggal itu kan berarti belum terlaksana itu sudah memang udah ngomong-ngomong sama anak sama istrinya kayak gitu anak sama istrinya kayak gitu supaya nanti apa ingin ini nanti diwakafkan gitu waktu itu masih hidup gitu lah sekarang dia sudah meninggal lah kebetulan setelah dia meninggal beberapa kemudian itu ada informasi Lazismu membutuhkan mobil untuk ambulan gitu sementara itu Direktur Eksekutif Lazismu Kota Pekalongan Sukeng Sutikno merasa bersyukur mendapat wakaf sebuah mobil dari Almarhum Mora Rashid Rido yang diamanatkan menjadi mobil ambulan Lazismu yang kedua dirinya berencana setelah ini akan melakukan modifikasi mobil menjadi mobil ambulan dengan waktu pengerjaan sekitar 7 hingga 10 hari dengan biaya sekitar 40 jutaan dirinya berharap dengan penambahan armada ambulan Lazismu ini dapat memberikan pelayanan bagi umat untuk luar kota maupun dalam kota lebih maksimal dengan pengoperasionalan satu unit untuk khusus luar kota dan satu unit lagi untuk dalam kota Alhamdulillah pada hari ini kami menerima kualtas sebuah mobil yang mana amanannya adalah untuk menjadikan sebagai ambulan Lazismu yang kedua yaitu dari Almarhum Dr. Muhammad Rashid Rido MSI semoga aman menjadi amal jariah sebagai amal baik beliau di alam rata sana dengan wakaf mobil ini diharapkan dapat menjadi amal jariah bagi almarhum Moh Rashid Rido dengan wakaf mobil ini diharapkan dapat menjadi amal jariah bagi almarhum Moh Rashid Rido Romi Suwarto, Patik TV, melaporkan